hai hai di kapus kesendaraan hubungi panitia Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel diaribu Nasadya sekarang kita lagi jalan-jalan ke objek warna wisata sayang Kaak di Dusun Cikatomas Desa Hanapherang kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis tujuanku kesini karena rasa penasaran sih pengen banget lihat proses pembendungan air sungai setelah proyek bendungan Louis Chris diresmikan presiden Jokowi bulan lalu sejak saat itu spot-spot baru tempat wisata dadakan bermunculan menawarkan view atau pemandangan langsung ke arah waduk atau wilayah mana saja yang terendam air bendungan Louis Chris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sejumlah wahana dan tempat rekreasi disini juga tanpa sudah terbengkelai, rusak, atau dirobohkan Namun atas inisiatif warga setempat, sayang kaki ini dibuka kembali untuk didatangi pengunjung Memang sejak pendungan lewikris dari semikan, para pengunjung berduyun-duyun menyambangi kawasan ini Untuk sekedar menyaksikan terendamnya sejumlah daerah terendah yang bisa dilihat jelas dari sini Nah, aku ingat banget di tahun 2017, objek wisata ini sedang viral-viralnya waktu itu Namanya Grand Wisata Sayang Kaak Sayang dalam bahasa Sunda artinya sayang Sedangkan Kaak adalah sejenis burung mirip gagak yang dulu banyak ditemukan di sekitar kawasan ini Nah, waktu itu tuh aku pernah foto-foto disini untuk keperluan pre-wedding Ada spot-foto khusus yang cukup ekstrim di tepi jurang yang mana kini sebagian sudah terendam air Waktu itu sejumlah wahana uji adrenalin juga tersedia loh Seperti flying fog dan ayunan hemok di antara pepohonan besar Sekarang kayaknya udah nggak ada lagi Mungkin kelak jika wisatawan semakin ramai berkunjung lagi ke sini Barangkali pihak pengelola Sayang Kaak akan mempertimbangkan Untuk membuka kembali objek wisata ini Seperti beberapa tahun silam Ya, mudah-mudahan aja ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang ini rata-rata yang berkunjung ke Sayang Kaak itu Karena rasa penasaran ingin melihat bendungan Lewi Keris ya Atau lebih tepatnya danau raksasa yang terbentuk karena aliran air sungai Citandui Dibendung oleh bendungan Lewi Keris Daerah yang terendam air ini sebagian besar adalah lahan perkebunan warga setempat Jurang yang dulunya rimbun oleh popohonan kini menjadi danau besar yang airnya cukup tenang Mungkin beberapa tahun ke depan danau ini akan menjadi habitat baru Populasi ikan air tawar dan sejenisnya Dengan adanya danau bendungan Lewi Keris ya Perkebunan Lewi Keris ini boleh dibilang memicu dibukanya tempat-tempat wisata dadakan di sepanjang kawasan yang digenangi air Terima kasih telah menonton! Beberapa spot di sejumlah kampung bahkan punya view yang sangat indah ke arah danau dan bendungan Sehingga warga setempat juga karang tarunannya berinisiatif mengelola lingkungan desanya Agar tetap aman dan tertib saat dikunjungi wisatawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! baru turun nanti belum ke atasnya kita coba lagi aja yuk kita coba lagi capek banget jadi kalau mau kesini seriain air menemukai aku ya wajib banget selamat menikmati 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 selamat menikmati